Pemirsa ribuan alumni SMA Eka Sakti Padang dari lintas angkatan menggelar reuni akbar serta menggelar pelantikan pengurus DPW Riau, alumni Eka Sakti yang dilaksanakan di Pangeran Beach Hotel Kota Padang. Selain untuk memperhatai seratu rahmi antar alumni dan guru SMA Eka Sakti, reuni akbar ini juga ditujukan untuk menciptakan program-program sosial dalam membangun kemajuan SMA Eka Sakti ke depannya. Ribuan alumni SMA Eka Sakti Padang dari lintas angkatan berkumpul dan menggelar reuni akbar di Pangeran Beach Hotel. Kegiatan reuni akbar ini terus dihadiri dari angkatan alumni tahun 1987 hingga 2020 serta sejumlah guru SMA Eka Sakti Padang. Dalam kegiatan reuni akbar, Ketua Umum DPP alumni SMA Eka Sakti Padang, Jovi Chamsu juga melantik pengurus DPW Riau, alumni Eka Sakti dari berbagai lintas angkatan. Pelantikan pengurus DPW Riau, alumni Eka Sakti ini dilaksanakan secara aklamasi dengan penyerahan bendera tapaka serta sumpah jabatan. Pada pelantikan ini, M. Rizal terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pengurus DPW Riau, alumni Eka Sakti lintas angkatan. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum DPP alumni Eka Sakti Jovi Chamsu juga secara resmi menyerahkan cendera mata kepada perwakilan guru SMA Eka Sakti yang selama ini telah berjasa dalam dunia pendidikan SMA Eka Sakti. Selain untuk memperkuat tali silaturahmi antar lintas alumni, reuni akbar dan pelantikan pengurus alumni Eka Sakti ini juga dapat memberikan hal positif serta motivasi baru dalam perkembangan dan kemajuan SMA Eka Sakti ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mengadakan acara Reni Akbar ini yang pertama-tama tujuan kita untuk mengumpulkan seluruh alumni yang ada yang sudah terpisah selama 30 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang 20 tahun. Hari ini kita bisa berkumpul untuk selaturahmi. Kemudian ya kita juga sekalian melaksanakan pelantikan Ketua DPW Riau Kemudahan kedepannya organisasi ini bisa lebih besar lagi di secara antero Indonesia. Amin. Tujuan yang dilantik apa nih Pak? Tentunya tujuan kita melantik DPW ini. Tugas daripada DPP adalah untuk membentuk seluruh DPW-DPW yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa? Agar apa yang telah digariskan di AD dan ART kita akan dilaksanakan sesuai berita dari garis-garis besar dari DPW kita. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan. Terima kasih.